Ternyata dia mencarinya hingga sampai ke Amsterdam ya guys ya Nyonya Malaysia Express Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar dan seperti biasa saya akan menyapa anda semua disana Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja sehat senantiasa di hari weekend ini guys ya Semoga segala bentuk aktivitas diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin, amin, ya robbal alam Oke disini ada satu video menarik lainnya video unik yang tentu membuat saya penasaran ya guys ya Jadi diceritakan kisah tentang mat saleh Nah biasa disebut dengan mat saleh ya guys ya Kalau di Indonesia itu biasa disebut dengan bule Jadi mat saleh ini guys ya sudah banyak berpetualang ke banyak negara guys ya Seperti Denmark, Ukraine, Turki, Thailand dan berbagai negara yang tentunya sangat unik ya guys ya termasuk Indonesia ya Namun setibanya dia di Netherlands, Belanda guys Setibanya dia di negara itu Entah mengapa tiba-tiba dia terkenang dengan kuliner yang ada di Malaysia guys Pada saat dia berada di Netherlands Nah guys, padahal dia sudah masuk ke Thailand Sudah masuk juga ke Indonesia Berbagai negara Asia Tenggara lainnya Tapi pada saat di Belanda, Netherlands Mengapa dia kok lebih teringat dengan kuliner yang ada di Malaysia Ada apa ini guys ya Apakah kuliner di negara lain itu kurang cocok menurut dia Saya nggak tahu juga guys ya Oke, kali ini saya penasaran ya guys ya Dan bukan hanya itu Ternyata mat saleh ini ya guys ya Dia makan makanan khas dari Malaysia Itu menggunakan tangan kosong ya Tidak menggunakan sudu, tidak menggunakan sumpit ya Coba anda pikir ya Tingkatnya seperti apa guys Apabila mat saleh itu makan dengan tangan kosong Tentu ini sangat jarang dilihat ya Tentu ini menjadi daya tarik ya Menjadi hal yang membuat saya penasaran ya guys ya Sampai segitunya bule ini makan Makanan Malaysia dengan tangan kosong ya Oke, video ini sangat menarik menurut saya Video ini sangat membuat saya penasaran Langsung saja kita mereaksi video itu Tanpa banyak bahasa-bahasa lagi Ini dia Di sini siapa yang menarik? Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Aku sedih Aku sedih Aku sedih Aku sedih Jangan ada tonton Diけれpahasa Malaizan Malaizan Bagaimana Malaizan Bagaimana hopefully you find it nyonya if you guys see nyonya please let me know so i know where to go mandong travel ok this is another place but maybe they know the direction to go to nyonya let's check it out let's get it out let's get it out let's get it out let's get it out i'm looking for nyonya restaurants malaysian restaurant nyonya malaysia restaurant it's the same street i think one two three four or five hours further the same street this way not so far this way i think it's next that that building ok thank you alright malaysia i can smell you already i gotta use the bathroom again all these beers and everything killing me martis oh here we go we found it nyonya malaysian express guys welcome to malaysia ok we got nyonya chicken wings we got udang goreng blasa they got nasi limak here too maybe i get this nasi limak cakotiao which i've had this many many times here in penang alright malaysia if you come to amsterdam you want malaysian food nyonya malaysian restaurant nyonya malaysia restaurant ternyata dia mencarinya hingga sampai ke ansterdam ya guys ya nyonya malaysia express wow iya 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 dan tadi kita lihat ya guys ya ada cukup banyak menu-menu yang bisa dapat kita pesan di restoran tersebut di ansterdam ya ok kita lanjutkan a taste of home if you're in amsterdam and missing malaysian food then you should a hot food into nyonya malaysia express alright so i just checked into malaysian restaurant here in amsterdam i'm about to use the bathroom real quick ok finished i'm going to order something very very spicy i wanna ask some of the spiciest dish that i have on the menu i'm gonna order it i'm gonna order some things oh man this brings me back memories malaysia in europe in amsterdam i'm excited i'm excited hi guys roti chanai wikari nyonya chicken wings udang goreng basa mie goreng nyonya malay adjar adjar ansterdam guys puli mener malaysia nasi garang pataya what's a malay ajar adjar it's a mixed vegetable vegetable yeah with pineapple a little bit sweet and sour what's your spicy dish very very spicy well anyone i can add spicy for you yeah spicy actually it's all with spicy but i can add extra i don't know guys what should i get Bungu dan selera Okay Enjoy your meal Mike, you ready to order, sir? Yes, yes Do you also have laksa? Laksa? Yeah This one This one here This is laksa Noodles Okay, 23? 23 25 23, 25 It's not too much for you Is this water food? Yeah, like that size Oh, it's okay It's okay Yeah Oh, yeah And drinks, sir? Sorry? Drink Drink Oh, they got titaric here, too Yes, I do Teteric, guys, titaric Teteric You have beers? Sorry? No, I mean, not beers No, alcohol, sorry Okay Teteric Teteric? Yeah It's hot on me It's okay Okay, thank you Okay, thank you Okay Setidaknya minuman ini dapat mengobati rasa rindunya di negara Malaysia Walaupun saat ini dia sedang berada di Netherlands, Belanda, ya, guys Okay, kita apply Okay, so In Malaysia They see here when it's hot It's, um It's much, much more sweet In Malaysia Compared to Amsterdam In Amsterdam It's less sweet I'm thousands of miles away from Malaysia right now Thousands I feel like I'm back in Malaysia again There you go Take your sandwich Okay, enjoy your meal Are you from Malaysia or no? Hong Kong Hong Kong? Yeah So is this your restaurant? No, no, I just work here You work here? Yeah, but my boss take over from Malaysia Chinese owner So he's not Malaysian? No, but he work together almost more than one year Oh, that's right Yeah, with the old owner So he take over He can cook us at the same What made him choose the Malaysian food, not from Hong Kong? No, no, no No, this is a Hong Kong in Malaysia No, no, I understand But, uh, so your boss is from Oh, no, Hong Kong Yeah But why not choose Why, why did he choose Malaysian food? Because it's not much, uh, Malaysian restaurant in Amsterdam Oh, only two in Amsterdam Only two So he won't keep, keep the restaurant Is this halal or not halal? It's halal Halal Oh, really? Satu-satunya Okay Di Amsterdam guys So the owner of this restaurant is apparently he's not from Malaysia He's from Hong Kong But the food here is halal And they ask him If the boss is from Hong Kong Why doesn't he open the restaurant from Hong Kong? Wait, 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 wait Tunggu-tunggu ya Tunggu ya Okay, kita pause di sini guys ya Karena ada pertanyaan saya yang wajib untuk terjawab di sini guys ya Okay Di Amsterdam Satu-satunya kuliner Nyonya Malaysia Express Itu ada di Amsterdam guys ya Satu-satunya Namun di situ pengelolanya Dan juga pemiliknya itu adalah Orang orang Hong Kong guys Nah, yang jadi pertanyaannya Mengapa bukan orang Malaysia Yang masuk ke Amsterdam itu Dan melestarikan kuliner-kuliner Malaysia Di sana guys Itu yang jadi pertanyaan bagi saya ya Dan lebih layak lagi Apabila banyak kuliner Malaysia di Amsterdam Jadi, itu seolah memasarkan Kuliner-kuliner Malaysia Di berbagai negara Eropo ya guys ya Oke, kita lanjutkan lagi ya There are not that many Malaysian restaurants here in Amsterdam Which makes sense Because I also have not so many Malaysian restaurants in Amsterdam And this is only one of the few restaurants that I saw here Okay Let's begin So here we got the Nasi Limak Dan Cerkokyau Alright Let's begin Eitan Chow is back in the game You guys know how long it's been set to have Malaysian food? It's been late Okay, sunglasses Are coming up Okay guys, so here is Nasi Limak It's a traditional dish from Malaysia We have two eggs We got the peanuts We got the vegetables With the carrots I think cabbage We have four chicken wings The rice Some ball of course on the side As you guys can see And I think Cucumbers I don't know Cucumbers Yeah, cucumbers Yeah, cucumbers And we have the chakokyao Oh yeah guys, by the way This place is halal So if you're coming here If you have a certificate If you want Malaysian food This place is halal Wait, wait, wait Let's just get some of the water Guys Let's get some of the water Yeah we have Wait, wait Good Yeah I'm excited Are you excited? I'm excited To me My first bite Sorry? My first bite First? Aku beritahu Ia mau belakang tangan Itu pertama saya Pengguna pertama Tidak, pertama saya Oh, pertama saya Orang-orang di sini dengan tangan atau hanya Tidak, tanda Tidak Jika kita bergantung Jika kita bergantung dengan tangan Tidak, itu bukan gantung Ini bukan gantung Ini bukan gantung Dia bertanya, ada orang yang terdengar dengan tangan mereka? Dia bilang, tidak. Ini adalah setelah kedai. Tapi untuk Nisli Mak, saya ingin merasa seperti saya kembali di Malaysia lagi. Ada orang yang terdengar dengan tangan saya. Oh. Begitulah hapnya dia mengetahui dalam itu. Tengoknya seram wajahnya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Kita pause dulu, guys. Kita pause di sini. Karena ada satu hal yang sangat aneh saya rasakan, guys. Saya lihat di video ini, ya. Coba kita saksikan, ya. Dari video ini saja, kita dapat melihat bahwa itu sangat jarang sekali, ya, terjadi masalah makan menggunakan tangan kosong, guys, ya. Kalau tidak seperti ini, kalau memang betul-betul tidak dengan rasa hatinya, guys, ya, dengan kerinduannya, akan makanan tersebut, ya, dari negara asalnya, itu adalah Malaysia. Kita dapat melihat, ya, jarang sekali masalah menggunakan tangannya untuk makan, ya, maksudnya dengan tangan kosong. Tapi dia melakukan itu saat makan makanan Malaysia, guys, ya. Dia telah menjadi orang Malaysia sekarang, guys, ya. Kita saksikan bagaimana kebiasaan itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Lihat, ya, lihat. Itu, itu, ya, ya, ya. Oke, ya. Suka mulai membiarkan sahat dulu, kan. Sudah di chicken wings. Ini untuk apa-apa semuanya di sini. Ini adalah pembuatan. selamat menikmati dia makan sambal ya dia mulai menjadi orang asiatenggara ya dia sangat menakjubkan awesome dish, I'm very very happy as you guys can see I'm smiling, I'm happy 3 minutes ago I was about to cry but because I miss Belgian food so much but now I'm not crying anymore so guys here when you come to Malaysia or if you come to Amsterdam to do Malaysian food with the nasi lemak and from what I've been told from my Malaysian viewers and audience in Malaysia I miss you guys, I love you I'm sorry can I be here in Malaysia with you but from what I've been told that in Malaysia when you do nasi lemak dish you have to mix everything up together so you get the best texture flavor, the best flavor taste in your mouth so you have to mix everything up so you have to mix everything up aduh saya bisa gila guys saya bisa gila karena diperlihatkan video seperti ini who's your daddy? tapi posenya memang cukup ya sesuai dengan bentuk badannya lumayan setidaknya ini mulai mengobati rasa risi I honestly think that I am the only tourist that's come to Amsterdam that came to Malaysian restaurant well not only tourist I think I'm the only vlogger that came to Amsterdam went to Malaysian restaurant and started eating with his hands um hmm new Malaysia Express satu-satunya kuliner Malaysia di Amsterdam ternyata tapi menurut saya lebih baik gila kuliner kuliner tersebut ya juga orang Malaysia yang yang ini ya yang banyak tertaji di Eropa dan penggulanya juga di Haprak Malaysia wawah you already know guys oh yeah also they only have here hot titarik but if you eat spicy food and you wanna bring the spice levels down then you definitely drink hot to cool yourself off I'm gonna take a small break on the nasi lemak and let's go on let's get going on the cakotiao the best cakotiao we had was definitely probably in Pemeng they make super delicious let's do cakotiao tofu tofu too check it out these noodles are really fat too oh oh let's not forget after sambal too oh oh wow I'm from Malaysia always making people angry like oh 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 20 Eros, mungkin 18 Eros, saya tidak tahu Anda coba percayaan Mungkin di Arslan agak sedikit lebih mahal ya Namun tidak terlalu banyak sedikit saja Sambal, finito Aduh, sambal itu ya, sambal itu selalu mahu kuat Karena sate inginan itu lebih kuat Bisa habis ya Malaysian pasti harus mencari restoran di seluruh dunia Tapi ada makanan Malaysia Wow, video-video seperti ini yang saya tidak menahan Bisa bikin lapar terus Padahal saya baru makan Kulangpor Terengganu My next trip to Malaysia Saya akan menuju ke Sarawak Borneo Saya akan menjepaskan Saya akan menjepaskan Barat 30 states of Malaysia Ia akan menjepaskan Mereka selesai Saya gembira I'm happy And now Let's check out the prices here I had Cherkotel Which was 17.50 euros Nasi Limak, 16.50 I'm surprised that's cheaper Okay And then Teterik, which is 3 euros And total was 30.37 Teterik in Malaysia Is like 2 ringgit or 150 If you go to local shops But we're not in Malaysia We're in Amsterdam So we've got to pay the Amsterdam prices 37 euros Where is it like in ringgit? Like 100 ringgit? For Nasi Limak, Cakotel, Teterik Thank you Thank you Makasih Sama-sama Apa kabah? Bye Apa Apa namawa? Satu Dua No No dan demikian tadi guys video yang baru saja kita saksikan sangat menarik ya menurut saya karena ini sangat jarang terjadi ya guys jarang saya reaksi video masalah di Amsterdam Belanda tepatnya itu di satu kawasan agak lebih jauh daripada ibu kota lalu dia sengaja jauh-jauh datang ke ibu kotanya itu adalah Amsterdam untuk hanya menikmati kuliner asli Malaysia karena guys, karena satu-satunya kuliner yang ada di Amsterdam hanya di situ guys ya yaitu adalah Nyonya Malaysia Express ya seperti itu ya pengucapan kata-katanya nah namun yang jadi pertanyaannya tolong anda jawab guys, tolong anda jawab pertanyaan saya mengapa hanya di Amsterdam seharusnya makanan seenak itu dapat dijual di banyak tempat yang ada di Belanda guys dan juga mengapa orang Hong Kong yang menjual makanan Malaysia di sana guys ya tapi apapun itulah guys ya apapun itu intinya orang Hong Kong ini sudah berusaha untuk melestarikan kuliner Malaysia dan sampai ke Eropa tepatnya di Amsterdam nah alangkah lebih baik lagi jika orang Malaysia membuka banyak-banyak usaha yang ada di benua Eropa ataupun Amerika sana guys terutama di bidang kuliner ini untuk memamerkan makanan ya kuliner khas dari negara Malaysia sehingga lebih banyak orang tahu saat mereka berada di negaranya guys ya tapi selama ini orang juga sudah banyak tahu terkait tentang kuliner-kuliner Malaysia pada saat mereka dari negara Eropa nah itu pergi berkunjung berwisata ke negara Malaysia nah mereka itu sudah banyak mengetahui kuliner dari Malaysia tapi kalau mereka merasa rindu merasa ingin teringat kembali memori itu ya sementara belum ada waktu mereka untuk balik lagi ke Malaysia saat mereka sudah ada di negaranya tentu alternatif yang terbaik itu adalah mencari kuliner Malaysia di negara mereka sendiri guys sama seperti ini ya begitu rindunya dia begitu rasa keinginannya untuk bagaimana merasakan suasana nuansa yang ada di Malaysia tentu dari kulinernya saja ini sudah cukup dapat mengobati perasaan itu guys jauh-jauh dia dari daerah yang lain pergi ke Amsterdam Belanda satu-satunya untuk menyantap makanan kuliner dari Malaysia guys coba kita bayangkan kalau bukan hanya di situ saja guys bukan hanya nyonya Malaysia Express saja ada di beberapa tempat lainnya yang ada di Belanda tentu ini sudah jadi bagian dari promosi pemasaran kuliner-kuliner Malaysia agar lebih dikenal lagi oleh orang-orang luas terutama bagi orang yang belum berkesempatan untuk terbang dari negaranya ke negara Malaysia seperti itu guys ya tapi apapun itu tetap ya walaupun orang Hong Kong walaupun orang manapun ya selagi dia mempromosikan kuliner Malaysia tetap dia akan dihargai dihormati oleh orang-orang tersebut seperti itu oke demikian dari video aku semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kesalahan sikap keadaan semua mohon dimaafkan dan aku akhiri Wassalamualaikum Wr Wb buah barakat terima kasih selamat menikmati